Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sobat-sobat semua Seperti biasa ya di channelnya MTC Kita bareng-bareng nongkrong sambil ngerumpi masalah handphone Dan juga mencari solusi yang mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat kita semua Langsung saja kita ke laptop Barusan ada bapak-bapak datang bawa handphone Kalau tidak salah ini Redmi 8A 0 Dengan kasusnya yaitu mati total Saya tanya Apa kronologinya Apakah karena jatuh atau karena air Jawaban bapak-bapak Katanya sih tidak jatuh Tidak kena air Lagi enak-enak mainan katanya Kok tau-tau mati Tidak bisa dicas Dinyalain gak mau Gak namanya mati ya Almarhum Jadi dicas Dinyalain yang gak mau Tang servisnya sableng Oke kita akan belajar bareng bersama-sama mencari solusinya Kita akan cari tersangkanya Apa yang menyebabkan handphone Xiaomi Redmi 8A ini menjadi matot Atau almarhum Kita akan coba menghidupkannya kembali Mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua Seperti kata pepatah Bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Kita copot dulu SIM tray nya Kita akan bongkar Oh iya oh iya oh iya oh iya bongkar Oh iya oh iya oh iya bongkar Biar gak tegang sobat Santai aja ya Kita dalam service handphone Santai relax Yang mood gitu Gak usah uru-buru Gak usah Ojo ke susu Oke Kita buka dulu ya bagian cover bagnya Untuk Xiaomi ini cover bagnya Take cover nya tidak di lamp Tidak tinggal congkel aja Yang perlu diingat itu nyongkelnya Hati-hati Jangan sampai cacat Karena profesi kita yang dibilai Bukan hanya sekedar hp nya aja jadi ya Kalau misalkan jadi Hidup Tapi juga kan kerapiannya Saya yakin konsumen juga Ambil rata-rata penilainya bukan dari Handphone nya jadi aja ya Kerapiannya Kecekatannya 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 itu dalam arti cepat Cepat tanggap Kalau bisa sih itu kan banyak tuh Iklan-iklan Kontor-kontor di depannya itu Servis bergaransi Bisa ditunggu Katanya Cuman saya yang nanyain Disitu gak dijelasin Bisa ditunggunya berapa gitu Ya satu bulan juga ditunggu Namanya servis Jadi yang ditanyain itu Nunggunya berapa lama gitu Disitu kan cuman keterangannya Servis bergaransi Bisa ditunggu Oke Cover bagnya Sudah kita copot Langkah awal Katanya mati mendadak Kita jangan yang neka-neko dulu ya Untuk pengecekannya Karena di charge Tidak ada respon juga Oh ya satu lagi sobat Kita akan cek Dengan komputer ya Apakah Dalam kondisi mati ini Yaitu Mode Qualcomm Atpat tidak Karena kalau kasusnya Misalkan pas kita colokin Langsung mode Qualcomm Itu beda lagi sobat Ya ternyata saya coba colokin ke komputer Tidak ada respon sama sekali juga Tapi non-sense Nah kita bongkar dulu ya Kita copot dulu bagian penutup mesinnya Untuk handphonenya Tidak tahu segel Tidak tahu sudah pernah buka Ini dinamain segel Ini segelnya Kayaknya sudah Sudah pernah dibongkar Tapi dipasang lagi segelnya Jadi Tanda tanya juga Ini segelnya Kayaknya sudah pernah diangkat Kemudian dipasang lagi Tidak berfungsi Sudah nyelangap Karena bahasa kita sudah nyelangap Ya Seinggelnya hidup Ya kita tidak fokus nyelangap Atau tidak nyelangapnya Kita akan fokus Bagaimana menghidupkan kembali Handphonenya bapak-bapak ini Tapi sebelumnya juga Terima kasih banyak Buat bapak-bapak Yang percaya dengan MTC Tapi juga saya tidak lupa Buat sobat-sobat ya Terima kasih Atas doa dan supportnya Mudah-mudahan saja Baru paksa Tapi memang Kalau dilihat dari kondisi Mesinnya masih mulus ya sobat Kita akan coba Cabut baterai dulu Kita diamkan beberapa detik ya Setelah kita diamkan Beberapa detik kita pasang lagi Kemudian kita cas Ada respon Mantap ciwa ini Mantap ciwa ini Kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Sudah nongol yang penting Sudah nongol dulu Ini normal berarti kemungkinan ini handphone breakdown nah akhirnya yang ditunggu-tunggu jadi handphone ini breakdown sobat breakdown itu gimana ya semacam mati suri emang banyak ya handphone seperti ini bahkan tadi pagi aja berapa biji itu ibu-ibu juga datang cuman kalau waktu pagi itu Samsung ya Samsung A03 banyak kasus-kasus kayak gini handphone jadi dia mati mendadak kemudian ya enggak naik-anek kok jadi ada yang cabut baterai pasang lagi ada langsung sebut ada yang baterainya minta di inject dulu umumnya itu karena kehabisan banget nah di cas dia nggak respon ya bisa dibilang mati suri lah atau mungkin kecapean ya tapi kecapean jadi istirahat dulu cuman bedanya kalau istirahat kita tinggal di toel aja yang banguninnya tapi kalau handphone kadang minta dicabut dulu baterainya nah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ternyata berhasil ya jadi saran saya buat sobat-sobat semua menghadapi masalah handphone sekalipun mati total jangan panik dulu kita santai kemudian kita cek yang paling ringan dululah yang paling ringan jangan yang neka-neka dan Alhamdulillah Oh ini Redmi 8A Pro nya ya tadi di awal saya menyebut Redmi 8 saja rupanya ini yang Pro nya jadi handphone ini Redmi 8A Pro di MIUI 11 ya untuk versi Android nya sendiri di versi Android 9 yaitu 5 Oke kalau sudah positif benar dan hidup kita rapikan dulu handphonenya ya i script and pipi tangjen nge rejeki anak sole ya sobat rejek ini anak sole nginekоло nyerbe sape orang Neko Neko sabut baterai pasang lagi nyala normal ya kita syukuri dan banyak-banyak bersyukur ya biar nikmat kita semakin melimpah dan barokah oke kita pasang lagi ya karena handphone nya sudah hidup dan maknyos oke sobat sobat semua terima kasih atas support dan doanya ya mudah mudahan saja kalian tetap happy tetap lancar aktivitas dan lancar juga rezekinya dan yang paling penting adalah mencari nafkah mudah mudahan selalu barokah salam sejahtera buat semuanya demikian saja video tutorial tentang Redmi 8A Pro yang mati total mendadak matot mendadak dan ternyata handphone nya hanya breakdown atau mati suri jadi tinggal angkat baterai kemudian kita pasang lagi dan tusmanyos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah mencari 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 terima kasih telah mencari